Ada yang berbeda dari biasanya pada penampilan pelaksana harian Wali Kota Bandung, Emma Sumarna pada Rabu 13 September 2023. Biasanya Emma Sumarna berpenampilan rambut cepat dan berpakaian dinas harian. Namun sore itu Emma justru bergaya ala Raja Dangdut Roma Irama, berpakaian warna putih dengan motif bunga di dada, celana cutbrai, serta shawl berwarna merah di pundak dan bagian perutnya. Lebih lengkapnya terkait berita ini akan dilaporkan Rekan Muhammad Nandri Prilata, Mawartawan Tribun JAPAR untuk Anda. Rekan Nandri Prilata, silakan laporan Anda. Ya, terima kasih Rekan Justina. Selamat sore Sobat Tribunus dimanapun berada. Betul sekali, pada hari kemarin, PLH Wali Kota beserta jajaran ASN di Kota Bandung itu melakukan perayaan atau penyambutan Hari Jadi Kota Bandung yang ke-213 di mana mereka berpenampilan seperti Raja Dangdut Roma Irama dan sempat melakukan pentas seni di Taman Dewi Sartika. Saat itu, Emma dan juga jajaran Pemkot Bandung melakukan pentas seni dengan menyanyikan lagu, dua lagu yang berjudul Mira Sartika dan juga Judi, yang di mana lagu tersebut merupakan karya dari Haji Roma Irama itu sendiri. Dan Emma sempat menggunakan rambut palsu yang memang hal tersebut diakui oleh Emma Sumarna tidak terlalu mirip dengan Roma Irama, melainkan rambut yang di mana saat kemarin Emma pakai itu lurus dan juga panjang. Ternyata, tak hanya Emma yang berpakaian ala Roma Irama, tetapi para pegawai ASN yang ada di lingkungan Setna Kota Bandung pun ada beberapa yang berpakaian serupa layaknya seragam dengan grup musik sonetanya. Dan Emma bersama jajaran Setna Kota Bandung pun sempat sebelum pentas seni di Taman Dewi Sartika menaiki bus banderos yang di mana bus banderos itu sendiri sebagai bus yang biasa dipakai untuk berwisata di Kota Bandung. Dan hari jadi Kota Bandung yang ke-213 ini tak hanya dilakukan dengan perayaan pentas seni, tetapi tadi pagi juga dilakukan perlombaan-perlombaan dan juga olahraga-olahraga yang ringan di plaza Balai Kota ini. Pada saat kemarin ketika Emma Sumarna dan juga jajarannya menyanyikan lagu Mirasan Tikat dan juga Judi, para penonton yang merupakan mayoritas ASN dan juga PT 3K di Kota Bandung sempat senang dan bersorak, begitu juga berjoget bersama dengan Emma dan juga lainnya. Emma mengatakan penampilannya dengan menirukan gaya rama-irama itu dalam rangka memberiakan HJKB ke-213 yang jatuh pada nanti tanggal 25 September 2023. Jadi apa yang dia lakukan kemarin itu sebagai bentuk untuk menguatkan silaturahim di antara internal ASN Kota Bandung dan juga ingin melihat potensi-potensi yang dimiliki oleh ASN melalui ajang seni dan juga olahraga yang digelar kemarin. Dan finalnya nanti akan final pentas seni kemarin akan dilombakan kembali pada hari esok di mana akan ada 10 finalis yang nantinya akan melakukan pentas seni di plaza Balai Kota ini. Dia juga berpesan kepada ASN Kota Bandung untuk tetap menjaga integritas dan juga menjadikan Kota Bandung semakin unggul. Seperti itu Rekan Yusna. Baik, Rekan M. Landri Prilata, Mawartawan Tribun Jafar. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.